Halo, Metko Ma ini kami podcast dari film Danya Maharu Karnyawa. Mau sedikit cerita-cerita nih tentang film Maharu Karnyawa ya. Kalau karakter sih dari Galang sendiri, Galang tuh sebenarnya karakter yang mewakili orang yang cintanya itu tidak direstui sama keluarga pasangannya. Nah, jadi karena konflik itu mengharuskan Galang untuk mengambil suatu keputusan di mana dia harus, apa ya, bahasanya, pesugihan. Mungkin teman-teman sering dengar ya pesugihan itu. Nah, di film ini akan dijelaskan secara detail pesugihan itu seperti apa dan apa akibat dari pesugihan itu sendiri gitu sih. Kalau aku sendiri, Resti itu adalah seorang anak kepala desa. Yang makanya tadi sempat Bisma jelasin sebagai Galang, Restinya itu memang tidak disetujuin oleh kedua orang tua aku karena perbedaan status ekonomi. Jadi, makanya ada banget alasan-alesannya kenapa Resti ini sebenarnya emang anak yang nurut sama kedua orang tuanya, tapi bisa berani pacaran backstreet sama Mas Galang, terus bisa bertahan sama Mas Galang, memang juga melihat dari perjuangannya seorang Mas Galang gitu yang akhirnya sampai Mas Galangnya kepentok ngambil jalan sesuatu yang instan tadi. Danyang, sebenarnya aku sebagai pemain saat pertama kali baca skenario pun aku nggak tahu ya Danyang itu apa. Maka dari itu, film ini menjelaskan seperti apa sih hantu Danyang itu. Kalau detailnya, mungkin aku nggak bisa cerita secara detail, cuman umumnya hantu Danyang ini kayak sesosok penjaga suatu wilayah atau suatu tempat yang disakralkan biasanya. Jadi, dulunya itu tuh dia itu seorang manusia sebenarnya yang menuntut ilmu yang kemudian menjadi sesosok penjaga suatu wilayah yang disakral yang dihormati oleh warga sekitar biasanya. Nah, biasanya warga sekitar tuh meminta apa ya, seperti melakukan selamatan atau acara-acara gitu supaya meminta kelancaran biasanya untuk panen atau apa. Cuman di film ini, itu mengarah ke manusianya. Manusianya kadang meminta sesuatu yang sebenarnya apa ya, bukan seharusnya diminta ke Danyang ini. Tapi sebenarnya dalam praktek umumnya, masyarakat pun melakukan itu. Jadi, konflik yang mau diangkat itu saat masyarakat menyalahgunakan Danyang ini untuk meminta yang lain atau yang mereka gandaki secara instanit. Jadi, sebenarnya Danyang tuh juga bukan yang jahat atau ya sifatnya negatif. Sebenarnya sifatnya netral, tapi karena manusianya mungkin ada yang terlalu seraka dan nggak bisa mengenuhi tumbal yang diminta sama Danyang. Jadi, akhirnya bisa bersifat negatif. Iya. Yang bikin aku happy sih pertama dengan ceritanya ya yang ringan, terus udah gitu dekat dengan masyarakat juga yang emang pesunggihan tuh ada. Di Indonesia tuh dekat banget. Ada dari dulu sampai sekarang. Terus udah gitu yang happy juga sesunan para kesnya. Banyak banget aktor senior di film Danyang Mahatukarnyawa ini. Ada Kaulan Goritno, ada Om Eggie Friendly, Om Mucus. Terus masih banyak lagi juga ada pemain-pemain senior dari Jogja gitu. Yang kita pas persiapan sampai hari hajalan tuh senang banget menjalankannya. Happy bisa dapat cerita-cerita pengalaman dari pemain senior. Kalau dari aku sendiri orang-orang yang terlibat di dalamnya kayak pertama sutradaranya sendiri itu Fauzan Rizal yang kita udah tahu sendiri itu sutradaranya yang sering masuk festival, festival film Indonesia dan sebagainya dan bahkan film-filmnya juga masuk nominasi FFI gitu. Terus orang-orang yang terlibatnya juga dari make up juga Cherry yang memang juga orang-orang festival dan aktor-aktornya juga tadi yang ceritain ada Mbak Wulan Goritno, ada Mbak Wulan Goritno, ada Matthias Mucus, Eggie Fetley. Terus ini merupakan film horror pertama waktu itu mes. Jadi kayak ah kapan lagi terlibat sama orang-orang yang keren kayak gini kan. Dan ternyata benar saat eksekusi filmnya pun banyak hal-hal baru yang nggak aku dapat di genre-genre sebelumnya. Kayak so-mama kayak ada adegan set sakral yang kayak ritual segala macem. Ternyata saat dikerjakan dengan orang-orang yang benar-benar diakui skill-nya dalam hal ini, mereka tuh bikinnya pertama. Itu ada adegan dimana setnya itu di bawah pohon beringin, kita take-nya malam buat horror kan, jam 1 malam. Dan sosok Ganyang yang dikerjain sama, yang dibuat sama Mas Cherry ini benar-benar serem. Bikin lu takut ya? Iya, jadi gue nggak... Di bawah pohon malem-malem, malte, cuma sama kameramen doang. Itu serem dan kami benar-benar mengajak penonton untuk merasakan dimensi itu seperti apa sih kesugihan itu realnya. Ya kan kita sering denger ya, kesugihan, tuh kayak gini, kayak gini, dan ini benar-benar pengen ngajak penonton mengalami hal yang sama. Tapi juga mengingatkan penonton apa efeknya setelah melakukan hal-hal tersebut. Mengingatkan sih jatuhnya, nggak ngajari. Kalau aku, adegan tadi tuh, itu tuh ada yang mengharuskan aku untuk berinteraksi sama ular. Ya, ular itu tuh harus melakukan sesuatu. Tuh, aku nggak bisa cerita karena spoiler-nya. Kita udah tag sampai malam, sampai jam 3, itu semua kru udah capek. Wow, udah capek banget. Tapi ularnya nggak mau melakukan hal tersebut. Yang namanya ular ya? Gimana kan? Nggak bisa diatur. Sampai akhirnya kita break sebentar. Istirahat sebentar, 5 menit lah. Semua kru keluar dari set kan. Terus aku kayak, apa ya? Kalau bahasanya tuh ngelilir, tau nggak sih? Kayak, ayo dong, bantuin kita nih. Udah malam, capek aku sama ularnya. Di bawah pohon itu, pohon beringin itu, pohon beringinnya gede banget. Dan setelah tag, ularnya ngikut dong. Nurut dong. Disuruh apa dia nurut. Kita semua liat-liatin itu nggak di-cut saking bingungnya. Karena yang kita arahkan tuh malah bahkan lebih dari yang kita harapkan. Dia melakukan hal yang diluar ekspektasi. Jadi kayak, agak, 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 agak. Itu sih salah satu yang aku alam. Kalau saya lah. Aku ada cerita, jadi memang pas lagi syuting ini, ada satu hari aku nggak ada scene. Tapi aku memang ada di sekitaran lokasi akhirnya. Ada ide lah dari pemain kayak, eh yuk kita main ke tempat wisata di sini, tempat wisata sejarah gitu. Oke lah, aku main. Jadinya tuh seharian di tempat wisata itu. Nah, salah satunya di tempat wisata itu ada bangunan dari tumpukan batu dari pantai selatan. Nah, tumpukan batu itu tuh menyerupai bangunan. Bangunannya tuh banyak gua-gua gitu di dalamnya. Aku udah kasih tau kayak sama penjaga situnya tuh ini adalah tempat para sultan dulu bertapa gitu. Jadi, silahnya tuh sultan dulu kalau misalkan mau ke Arab Saudi gitu. Itu bertapanya di situ tuh bisa tuh lewat situ tau-tau nyampe di Arab gitu. Itu cerita sejarahnya kayak gitu. Terus udah gitu, udahlah aku main-main foto-foto tuh sama temen-temen di situ. Setelah tiga minggu kemudian, aku jadi bintang tamu di podcast horornya Jordi Wonsu. Nah, di situ ada Frisley. Frisley di situ nyanyain aku, Kak, kamu abis dari daerah bebatuan yang basah ya? Hah? Oke, aku di situ mungkin nyanyain, Kak. Oh, Frisley tau karena aku udah posting di Instagram gitu. Iya, Fris. Tapi ada yang bikin aku merinding tuh. Frisley tuh bilang gini, Kak, kamu pas kesana lagi datang bulan. Itu nggak aku share di Instagram juga. Di caption Instagram tuh nggak aku share gitu. Kayak, tapi bener banget gitu jawaban Frisley. Kok kamu bisa tau kenapa emang Frisley? Iya, Kak, ada yang ngikut sampai sekarang. Kayaknya, disuruh pulang aja ya, Kak. Iya, iya, iya. Terus gimana gitu. Akhirnya Frisley tuh waktu itu, bukan Frisley. Di podcast itu ada yang ahlinya gitu. Terus dia bacain aku gitu. Biar si yang ngikut aku itu biar pulang gitu. Terus rasanya tuh pas lagi dibacain tuh, ini aku dipegang, jidatnya terus nggak tau aku dibacain apa. Terus rasanya dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh kayak darah ngalir gitu. Udah setelah syuting podcast itu, bandaranku kayak berasa capek. Tapi tidur tuh kules banget. Aku percaya? Kalau kaya rayanya langsung, aku nggak tau. Tapi kalau mereka yang melakukan itu, itu bener-bener ada, Mas. Karena kita waktu promo pun ada yang beberapa guest hadir ke lokasi-lokasi itu, tempat pesugian itu ada. Kayak bukti foto yang ditaruh di pesugian, terus gitu-gitu. Sebenarnya kalau orang yang gue kenal sih nggak ada. Cuman ya itu dari pengalaman temen dekat aku, emang yang suami bikin podcast kayak gitu, sempat mengunjungi beberapa tempat-tempat gitu. Memang yang datang ke sana tuh, malah bukan orang Indonesia aja gitu. Tapi ada kayak dari Jawaan, Korea, gitu-gitu tuh emang meminta untuk kemakmuran dan segala macem. Dan yang datang ke sana tuh dengan mobil spektakuler, dengan jam tangan. Wow, jam tangan. Luar biasa gitu. Itu mereka minta ke sana. Wah, Bisma berhasil membuat nyaman. Soalnya yang kayak bikin aku happy kerja sama-sama Bisma tuh, jadi kita persiapan dua minggu. Dua minggu. Ada reading. Reading tuh kan barengan terus kan. Barengan sama semua guest gitu. Tapi Bisma yang beride kayak, Sa, kita reading bareng yuk. Jadi setiap abis reading yang barengan semua guest, kita ngadain reading bareng gitu. Jadi itu otomatis kayak, wah bikin aku happy banget. Karena pas reading bareng tuh, aku ngerasa banget kebantu sama Bisma gitu. Nemuin detail-detail yang memang kita bisa terapkan pas di set untuk sepasang kekasih. Iya, dan saat di waktu reading bener-bener sama teman-teman kan, kita fokusnya banyak kan. Kayak kalau beberapa guest. Tapi saat habis itu kan, kita bener-bener punya waktu quality time berdua. Jadi kita bisa fokus bener-bener sama relationship-nya si Galang sama Resti ini. Dan si Sahila-nya juga, Sahila juga bener-bener memberi ruang itu sih. yang menurutku sangat berharga sih. Itu kan film kedua ya. Aku pun masih baru. Jadi hal-hal seperti itu yang bener-bener membantu prosesnya terbentuk. Kemestri itu sih, dan ditambah kita shooting bulan Ramadan waktu itu. Tahun 2021 lah. Jadi kita buka bersama sama teman-teman. Kayak gitu semakin bonding sih secara gak langsung. Aku tuh awalnya nervous sih, jujur. Apalagi ketemu kaulan itu kayak, wah jutek nih. Tapi dia itu kayak ada, aku takut nih gitu. Kalau sama om wucu, seorang yang itu udah pernah ketemu sebelumnya. Tapi ternyata, menyenangkan banget gitu. Maksudnya gak seperti yang dia di awal, wah jutek apa segala macem gitu. Enggak gitu. Orangnya asik. Terus udah gitu, diajak diskusi juga enak gitu. Malah kalau misalkan kayak aku nanya, eh kakak, gimana kak ceritanya? Misalkan shooting judul ini. Kalau enggak pak, lagi ngerjain apa kak? Gitu-gitu tuh kayak, yaudah ngobrol, kayak teman, gitu. Jadi, gak ada ketengangan, Alhamdulillah gitu. Jadi, kita pun juga bisa eksplorinya tuh, bisa lebih nyaman gitu. Iya, gerogi sih pasti ya. Kayak waktu pertama-pertama, pasti ada rasa gerogi, kerjasama-sama mereka. Tapi, aku pikir, kayak ini tuh, proses turunnya ilmu. Kita kan beda generasi dan beda produksi kan. Pasti zaman dulu itu generasi apa, produksinya seperti apa, dan sekarang produksinya seperti apa. Tapi ada hal-hal penting yang enggak bisa kita pelajari dari literatur, atau dari orang kan. Pasti, maksudnya, tidak dari lingkungan kerja kan. Tapi dari, yang dibawa sama senior-senior itu kan. Jadi, benar-benar belajar banyak, dan benar-benar support sih. Mereka tuh enggak mengajari yang kayak, harusnya gini, harusnya gini, enggak apa-apa mananya. Saat terjadi proses tuh, benar-benar mereka mempersilahkan kita. Tapi saat kita tanya, om enaknya gimana sih, mbak, full-end enaknya gimana sih? Pasti mereka dengan senang hati menjelaskan, membantu itu, itu enggak pasti. Jadi, yang tadinya awalnya yang deg-degan dan tegang, jadi suasananya cair. Benar-benar cair kayak keluarga kedua gitu, di lokasi syuting tuh. Terutama buat penikmat film horor ya, karena aku juga salah satu penikmat film horor. Kan kita, film horor, sekarang Indonesia banyak banget film horor. Bisa dibilang kita lagi pesta film horor. Tapi, kadang keinginan untuk menonton itu, tergantung mood. Gue lagi pengen nonton film horor yang gini nih, gue lagi pengen nonton film horor yang, ada teka-tekinya nih, apa gimana. Nah, film kami ini salah satu, film horor yang sangat mudah dinikmati. Jadi, buat teman-teman, bisa ngajak keluarganya, dan enggak harus yang nontonnya tuh kayak, berat malah gitu. Jadi kayak, enjoy aja, dan harapan kami sebagai, yang membuat, terlibat dalam pembuatan film ini juga, penonton bisa menikmati, dan menerima ceritanya. Karena dalam artian, cerita ini, semua yang tadi aku ceritain, detail-detailnya itu, memang digarap sedekat mungkin, dengan, dengan, yang sebenarnya terjadi. Jadi kayak, nanti saat kalian nonton, itu seperti ini, dan konsekuensinya, segala macam tuh yang ter, apa, yang mendekati. Jadi, harapannya bisa mengingatkan, menonton, oh, kayak gini, kalau pamannya melakukan hal-hal seperti ini, seperti itu sih. Iya, maksudnya kayak, ya pesugihan itu, memang, apa ya, deket banget sih, sama masyarakat kita, gitu. Jadi kayak, hal yang menarik banget juga, untuk diobrolin setelah, 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 gitu. Kayak, kalian bisa membawa sesuatu, gitu, untuk bisa didiskusikan. Kalau pesan tentu aja ya, untuk menghindari ritual tersebut, tapi aku yakin, maksudnya penonton Indonesia sekarang, pintar-pintar, maksudnya orang-orang pun, tahu sebenarnya, akibat seperti itu, seperti apa. Cuman, kadang film itu, tujuannya mengingatkan sih, karena lebih, orang-orang itu lupa. Buat-buat mengajarkan. Iya, kayak, gue sadar orang-orang itu pintar sekarang, penonton itu pintar, cuman kadang, lupa aja. Kayak galang ini sebenarnya tahu, akibatnya apa, tapi kayak dia, gelap mata aja, lupa arah kemana. Dan mungkin perspektif itu, bisa dibawa ke penonton, untuk mengingatkan hal-hal, yang terjadi, saat lo melakukan sesuatu, yang instan. Jadi, kayak simpelnya, kayak mungkin kalian, yang lagi kayak niat untuk pesugian, kayak, nonton film dannya, kayak, astagfirullah, gitu, kayak, iya deh gue gak jadi, ah, pakut gitu. Karena, dijeritain banget tuh, detail pesugihannya, dan akibatnya, konsekuensinya kayak apa. ekspektasiku ya sebanyak mungkin ya, dan ajak teman-teman, keluarga semuanya nonton, ini pengennya berjuta-juta ya. Pengen ya, amin, 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 amin. Untuk teman-teman, yang mau tahu detail pesugihan, seperti apa. Iya bener. Iya. Terus, yang mau tahu apa lagi. Hantu dayan, itu apa sih, seperti apa. Iya. Kita mau ngajakin teman-teman, buat nonton, silam. Dan yang mahar tukar nyawa, mulai tanggal, 7 November, 2004, di seluruh biastop di Indonesia. 7 November, sebentar lagi. Sampai ketemu di biastop.